Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Laksar, perkenalkan Saya Triana Susanti, peserta Laksar tahun 2021 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 25, kelompok 2 Dan nomor dasar hadir 14 Kali ini saya akan membagikan video singkat Mengenai Analisis Isu Efektivitas Kinerja Individu Berdasarkan Tukoksi Bagaimana penjelasannya? Yuk kita simak videonya Baiklah, langsung saja kita masuki materi kita Mengenai Analisis Isu Efektivitas Kinerja Individu Berdasarkan Tukoksi Nah, identifikasi masalah yang sudah saya dapatkan saat ini Pada Tukoksi saya sebagai penyuluh kesehatan masyarakat Yang pertama, penemuan kasus baru suspek TBSD di puskesmas masih rendah Yang kedua, cakupan pelayanan imunisasi dasar rutin di puskesmas masih rendah Yang ketiga, kasus hipertensi di puskesmas masih tinggi Yang keempat, penerapan program lima momen cuci tangan pada karyawan puskesmas masih kurang disiplin Yang kelima, cakupan pelayanan konsultasi kizi pasien rawat jalan masih rendah Dari masalah yang saya dapatkan tadi, saya melakukan analisis tapisan masalah dengan metode APKL Yang mana metode APKL kita dapat menentukan seberapa aktual, problematik, kehalayakan, dan layak suatu masalah untuk kita cari solusinya Nah, jadi apa itu APKL? APKL A adalah aktual, yaitu isu yang sedang terjadi atau dalam proses kejadian Sehingga hangat dipicarakan di kalangan masyarakat Atau isu yang diperkirakan bakal terjadi dalam waktu dekat Jadi, bukan isu yang sudah lepas dari perhatian masyarakat atau isu yang sudah basi Kemudian P, problematik, adalah isu yang menyimpang dari harapan standar ketentuan Yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan permasalahannya K, kehalayakan, yaitu isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak Masyarakat, pelanggan pada umumnya Dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang tertentu saja Yang L, layak Isu yaitu suatu isu yang masuk akal atau logis Pantas, realistis Dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab Jadi, pada analisis masalah disini Yaitu, yang pertama Penemuan kasus baru suspek TBC di puskesmas masih rendah Dengan jumlah 12 Disini menempati prioritas yang ketiga Kemudian yang kedua Cakupan pelayanan imunisasi dasar rutin di puskesmas masih rendah Dengan jumlah 14 Pada urutan prioritas kedua Kemudian yang ketiga Kasus hipertensi di puskesmas masih tinggi Dengan jumlah 16 Dengan prioritas pertama Kemudian yang keempat Penerapan program 5 momen cuci tangan Pada karyawan puskesmas masih kurang disiplin Dengan jumlah 10 Prioritas kelima Kemudian yang kelima Cakupan pelayanan konsultasi gizi pasien rawat jalan masih rendah Dengan jumlah 11 Menempati prioritas keempat Nah, disini saya menggunakan skala likord Untuk menganalisis masalah dengan metode APKL Yang mana skala likord ini Jumlahnya dari 1 sampai 5 Dari yang sangat kecil Kecil, sedang, besar, hingga sangat besar Nah, selanjutnya Analisis tak bisa masalah dengan menggunakan USG Nah, disini Selanjutnya Setelah APKL tadi Saya masuk ke analisis takisan dengan metode USG Dimana metode USG ini yaitu urgent Paling serius Paling cepat pertumbuhannya Dan harus segera kita selesaikan Dari analisis Analisis tapisan isu tadi Kemudian saya menggunakan metode Perkban Untuk teknik analisis isunya Nah, jadi disini Akibat yang ditimbulkan adalah Kasus hipertensi puskesmas yang masih tinggi Nah, sebabnya Disini ada 5 aspek yang diamati Yang pertama yaitu Manusia Yang kedua lingkungan Yang ketiga metode Yang keempat dana Dan yang kelima material Nah, dimana Di manusia ini Yang pertama yaitu Kurangnya aktivitas fisik oleh masyarakat Kemudian yang kedua Kondisi fisikis Seperti stres dan sering marah Kemudian yang ketiga Kebiasaan masyarakat yang masih banyaknya merokok Kemudian yang keempat Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hipertensi Kemudian lingkungan Dalam lingkungan Kultur atau budaya tentang pola makan Yang pertama Konsumsi makanannya mengandung kolesterol tinggi Kemudian mengkonsumsi makanannya mengandung banyak lemak Nah, mengkonsumsi makanan yang diawetkan atau diasinkan Karena masyarakat mungkin seringnya memakan ikan asin Nah, kemudian yang keempat Terlalu banyak mengkonsumsi garam Nah, dimatode Yang pertama Adanya kurangnya penyuluhan dari Petugas puskesmas tentang penyakit hipertensi Kemudian yang kedua Penyuluhan kurang menarik Nah, dengan penyuluhan kurang menarik Mungkin masyarakat kurang antusias Dalam mengikuti penyuluhan tersebut Kemudian dana Dana promosi kesehatan yang masih kurang Kemudian material Sarana dan prasarana promosi kesehatan Tentang penyakit hipertensi masih kurang Nah, yang kedua Leplet terbatas Nah, dari tabel alternatif itu Kemudian saya membuat tabel alternatif penyelesaian masalah Nah, disini isu Kasus hipertensi yang masih tinggi Nah, penyebabnya Kurangnya aktivitas fisik Kondisi fisikis seperti stres Dan sering marah Merokok Dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hipertensi Nah, jadi disini saya membuat Alternatif penyelesaian Nah, dimana alternatif penyelesaian yang pertama Yaitu Kenam anti hipertensi untuk pasien dan masyarakat Nah, dimana Pada tahapan setiap alternatif Yang pertama yaitu Menentukan jadwal senam untuk berhadir di puskesmas Karena puskesmas Tidak setiap hari dalam melaksanakan senam Kemudian yang kedua Membagi kelompok yang hadir perdesa pada setiap senam Nah, karena misalnya senam yang dilaksanakan di puskesmas Setiap satu kali seminggu Nah, maka Kami membagi kelompok Yang hadir perdesa Misalnya minggu pertama Minggu kedua Minggu kedesa Dengan Masyarakat yang datang Dengan desa yang bergantian Nah, kemudian Hasil yang diharapkan Untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat Nah, disini Pihak yang terkait yaitu Ada kecamatan Pemerintah desa Aparat desa Kader atau tokoh masyarakat Puskesmas Dan masyarakat Nah, kemudian Alternatif penyelesaian yang kedua Yaitu penyeluhan kepada masyarakat Tentang hipertensi Dan pola hidup sehat Serta pola makan yang baik dan sehat Nah, tahapan Setiap alternatifnya Yang pertama Menentukan jadwal penyeluhan di desa Kemudian Saya membuat jadwal Dan kemudian saya akan Mengirim jadwalnya ke desa Seperti itu Dan yang kedua Dan yang kedua Metode yang dilakukan Sesi ramah dan tanya jawab Nah, jadi Nanti pekerjaan Tugas kesehatan akan memberikan Sesi ramah dulu kepada Masyarakat yang disuluh Kemudian dilanjutkan dengan sesi yang kedua Dipersilahkan kepada masyarakat Yang masih kurang paham Atau yang ingin bertanya Nah, kemudian Hasil yang diharapkan Yang pertama Untuk meningkatkan Pengetahuan Penderita Dan masyarakat Tentang hipertensi Apa itu pengertian hipertensi Tanda dan gejalanya Serta Pencegahannya Kemudian yang kedua Mengajak masyarakat Untuk hidup sehat Dan makan yang baik dan sehat Nah, dimana Setelah adanya penyeluhan itu Masyarakat lebih selektif Dalam memilih Makanannya Sehingga Mengkonsumsi makanan Yang lebih sehat Kemudian Pihak terkaitnya Yaitu ada Kecamatan Pemerintah desa Aparat desa Kadir atau tokoh masyarakat Desmas Dan masyarakat Kemudian Alternat Dan meningkatkan Kualitas pelayanan kita Nah, terutama Pada tenaga kesehatan Sebagai kardat terdepan Dalam memberikan pelayanan kesehatan Bagaimana sahabat laksan sudah melihat penjelasan dari saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi Jadi penjelasan saya tadi adalah analisis isu dari tempat kerja saya Semoga bermanfaat Jangan lupa tetap Laksanakan protokol kesehatan Dan jangan lupa memakai masker Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!